Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua dimana jua anda berada ketika ini semoga sehat-sehat sejahtera andanya amin bersama saya samsu dalam channel lifestyle sharing perkongsian ringkas untuk video kali ini untuk proton jentuh silikon engine oil cap alright perkongsian ringkas untuk video kali ini engine oil cap ya works engineering aftermarket punya engine oil cap yang originalnya gak tau mana sudah saya isi letak ya masalah dia punya gasket geta gasket dia ini saya sudah pakai 2 tahun lebih jadi dia punya gasket agak keras sudah nih so dia dan nut di belakang ni saya rasa dah tu buka kita kena buka dulu ni baru boleh letak tu silikon gasket yang biru ni geta dia dia agak tebal cuma biasalah kalau lama sudah pakai dia ada nut kita try cungkil yang ini pelan-pelan lah kita buka tiada kukuh bagus juga lah kalau ada kukuh nanti bercalar pula kan pelan-pelan kita buka tengok apa di dalam ni oke ini dia punya penutup oke di dalam dia ada ada apa screw head boleh pakai screwdriver pilip ataupun yang screwdriver tolak disini dia ada ada nut mungkin size 8 ataupun 6 eh cuma pakai sebaiknya kalau ada sepana ring ring sepana lagi bagus lah saya cuma guna player player yang tercapai player lah ini dia punya gasket geta gasket dia dia tebal saya rasa kalau kita pakai ini dia agak tipis dia sebaiknya kita kasih double dia lah kalau kita double pun dia masih ada ruang lagi dan saya rasa ini yang lebih baik lah agar dia ketat betul-betul ketat oke selepas tu kita pasang semula dia punya besi penahani dan dia punya nut mana nut dia sudah tu oke nut dia kita ketatkan semula kita kena tahan lah dan kita ketatkan dari belakang saya pakai ini screwdriver pindik je oke ketat-ketatkan betul-betul saya guna ni player jepit dan kita pusing dari belakang boleh jugalah oke dan kita tutup dia punya cap balik dan kita boleh try lah ni double sekarang gasket dia double masih ada ruang lagi dia oke kita cuba saya rasa ni boleh lah fit oke fit oke kalau kita pasang ni kena tekan lah tekan turun sikit oke ya fit kan harap-harap tiada kebocoran lagi lah untuk memastikan betul-betul tiada bocor yang tepi-tepi dia ni di engine head ni kita bersihkan lah macam saya punya ni masih ada minyak sini so kita bersihkan dan nanti kita boleh tahu lah sama ada kebocoran itu ada berlaku kah ataupun oke sudah oke ini ada minyak saya rasa harap-harap tiada bocor sudah lah alright itu saja permukaan itu video ringkas kali ni untuk engine oil cap silikon terima kasih sudah menonton terima kasih like, komen, share dan subscribe insyaallah jumpa lagi di video-video akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih